Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Ananta Kali ini saya akan coba mereview hasil menang saya bidding di situs LAKU6 Yaitu situs online bidding untuk handphone-handphone bekas Dan disini saya pertama kalinya saya bisa menang Dan pertama kalinya saya menerima barang hasil lelang atau bidding dari LAKU6 Oke, kita coba untuk unboxing ya guys Ini begini kemasannya ya, dikirim menggunakan si cepat ya Oke, ini masih segel dari LAKU6 ya Oke, kita coba buka Yang saya menangkan ini tipenya iPhone XR Kondisi ikut lelangnya yaitu saya menang di kondisi HP non full set atau HP only Dan kondisi normal, tidak perlu perbaikan Ya, ini ada invoice-nya kurang lebih iPhone XR Red Ya, oke disini Red Ya, ini red ya Jelas ya, jelas ya Jelas ya, red ya Tapi Kok HP-nya coral Ini coral ini Bukan red Coral itu pink ya Kelihatan jelas ya Ini bukan red ini Oke lah Kita coba testing dulu Untuk kondisinya sih Ada segel dari LAKU6-nya nih ya Guys Ada sedikit den Ya, karena second tentunya Ini bekas lem aja nih Seperti bekas kotoran Bisa dibersihkan Oke, overall Mulus Oh, LCD-nya Ini gak pake Tempered glass Atau gak pake Screen guard Sama sekali Dan kondisinya Banyak sekali Baretnya Oke, kita langsung aja Hidupin ya Guys Ups Ternyata Baterainya habis Jadi Kita harus Charge terlebih dahulu Jadi udah siapin charge Untuk Nge-charge Mudah-mudahan cepat ya guys Oke Sambil Nunggu HP nyala Kita review sedikit ya iPhone XR Untuk speknya iPhone XR itu Speknya Punya LCD 6,1 inci Resolusinya itu 1792 x 828 pixel Nah, cukup tinggi ya Resolusinya Lalu kameranya 12 megapiksel Memiliki RAM Memiliki RAM 3GB Dan dia memiliki Chipnya Yaitu Apple A12 Pionic Lalu untuk Baterainya sendiri iPhone XR itu Memiliki Kapasitas Baterai 2942 mAh Jenisnya Lion Oke Untuk iPhone XR Sendiri ini Dia itu Levelnya Berada Bersama-sama Dengan iPhone XS Dan iPhone XS Max Saat launchingnya Kurang lebih Waktunya sama Yaitu Tahun 2018 2019 Ya Kalau tidak salah Oh Iya Itu Dia launching itu Tahun 2018 September 2018 Bersama-sama Dengan iPhone XS XS Max Dan dia Untuk ukuran layar Ada di tengah-tengah Yaitu 6,1 inch Karena iPhone XS Itu memiliki Layar 5,8 inch Lalu naik Punya iPhone XR ini 6,1 inch Lalu naik lagi Yang lebih besar iPhone XS Max Yaitu 6,5 inch Seperti ini Kalau yang iPhone XS Max Lebih besar ya Oke ini udah nyala Yuk kita coba Set Oh terang sekali ya Oke ini saya Saya rasa gak keliatan Di kamera ini Saya lihatkan Untuk bahasa Kita pilih Inggris Region Indonesia Baru tentunya Kita butuh Yaitu Simcard ya Simcard Untuk aktifasi Dan ini Kita coba Simcardnya Oke Kita coba Aktifasi Pakai Wi-Fi Sekalian 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 Ngetes Wi-Fi Ini Coral Ini Kenapa Dia tulis Red Ya Mungkin Kurang Delit Penulisannya Lihatnya Jelas ya Red Itu Dia tulis Federal Warna Coral Ya Ini proses Aktifasinya Guys Nanti Saya akan Redupin Layarnya Supaya Kalian Bisa Lihat Isinya Karena Ini Gak Kelihatan Saya rasa Karena Terlalu Terang Saya Belum Bisa Reduce Untuk Screen Brightness Karena Posisinya Belum Masuk Ke Menu Oke Sekarang Kita Set Set Letter Aja Kita Masuk Ke Menu Karena Menu Untuk Setting Apa Kecerahan Itu Harus Masuk Di Menu Utama Ya Oke Ya Terlalu Gelap Guys Ups Yuk Nah Ini Dia Rampilannya Ya Kita Lihat Oh Ini PA Artinya X Resmi Ebox Indonesia Jadi Sudah Pasti Factory Unlock PA PA Kelihatan Lihat Aduh Gak Jelas Ya Itu PA Artinya X Indonesia Oke Lalu Menu Menulainya Kita Coba Kamera Oke Normal Ya Guys Kita Coba Pake Flash Normal Kita Coba Untuk Check Voice Voice Note Cek 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 Oke Kita coba Putar ulang Cek 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 Oke Normal Lalu Saya coba Untuk Tetarnya Oke Bekerja Flashnya Oke Bekerja Ya Flash Bekerja Lalu Untuk Akselerometer Kita coba Setting Oke Normal Sejauh ini Kita melihat Normal Tidak ada Kendala Banyak Tanya Baterai Baterai Health Bagaimana Masih Oke Sekali 88% Jadi Kesimpulannya Barang yang Diterima Ini Kondisinya Baik Hanya Saja Salah Penamaan Warna Pada List Bidding Seharusnya iPhone XR Warna Coral Dia tulis Disini Warna Red Selebihnya Kondisi Oke Sesuai Dengan Deskripsi Oke Guys Segitu Ulasan Saya Tentang Pengalaman Ikut Bidding Di Laku 6 Dan Kedepannya Saya harap Laku 6 Lebih Teliti Lagi Dalam Menulis Warna Serta Jangan Jangan Sampai Salah Seperti Ini Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dukung Channel Ini Untuk Terus Berkembang Bye Bye